7 provinsi di Indonesia mengalami bencana kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Jumlah wilayah yang mengalami kekeringan diprediksi akan terus bertambah hingga 28 provinsi. Ini artinya lebih dari 48 juta orang akan terdampak bencana kekeringan. BMKG memprediksi puncak musim kemarau baru terjadi Agustus 2019. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan hingga akhir Juli 2019 ada 2.347 desa di 95 kabupaten atau 7 provinsi di Indonesia yang sudah terdampak bencana kekeringan akibat musim kemarau. Provinsi yang terdampak kekeringan meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, dan NTT. Provinsi NTT menjadi wilayah yang paling parah di landa kekeringan. Data BNPB ada 848 desa di NTT yang di landa kekeringan. Padahal sebagian besar dari wilayah ini merupakan penghasil padi dan pemukiman padat penduduk. Jadi selain berdampak pada pengairan lahan pertanian juga terkait dengan kebutuhan air bersih. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, terlihat sejumlah wilayah yang mengalami keteringan ini telah mengalami hari tanpa hujan, lebih dari 60 hari. Bahkan catatan, hingga awal Agustus, 3 daerah mengalami hari tanpa hujan terpanjang. Kabupaten Sumba, 137 hari, Kabupaten Lembata, 126 hari, dan Kabupaten Belu, 105 hari. Sudah ada 55 kepala daerah di Bantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, NTB, dan NTT yang menyatakan siaga darurat kekeringan. Padahal saat ini baru memasuki puncak musim kemarau. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus 2019. Kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga September. Ini artinya akan lebih banyak lagi wilayah yang terdampak. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dodi Usodo, menyatakan, Kekeringan pada 2019 diprediksi lebih parah dari 2018. Total ada 11,77 juta hektare lahan di 28 provinsi yang berpotensi terdampak. Artinya akan ada lebih dari 48 juta orang di 28 provinsi yang akan berkurang kualitas hidupnya karena kekurangan air bersih. Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah? Sejauh ini pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 7 juta liter air bersih, menambah jumlah tangki air dan hidran umum, membuat sumur bor dan mengampanyekan hemat air. Selain itu teknologi modifikasi cuaca juga sudah disiapkan. Terutama untuk menghadirkan hujan di daerah terdampak kekeringan parah. BNPB telah menyiapkan 2 posko untuk membuat rekayasa cuaca yakni di kawasan Halim, Jakarta serta Kupang, NTT. Sementara itu 5 provinsi sudah menetapkan status siaga darurat terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kelima provinsi ini adalah Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kelimanya memiliki lahan gambut yang luas dengan kedalaman gambut bisa mencapai 36 meter hingga sulit dipadamkan dengan waterbombing. Hingga akhir Juli, kebakaran hutan terluas terjadi di Riau yakni 27.683 hektare. Ada pun luas lahan terbakar di Kalimantan Barat 2.273 hektare. Sumatera Selatan 236 hektare, Kalimantan Selatan 52 hektare, dan Kalimantan Tengah 27 hektare. Perubahan iklim memicu musim kemarau di Indonesia lebih kering dan panas. 10 tahun mendatang, suhu udara diperkirakan bertambah 0,5 derajat Celcius dengan kekeringan meningkat 20%. Ini artinya musim kemarau di masa mendatang akan terasa lebih panas dan kering.